Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Di sana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Kekacauan dan pertempuran yang sedang terjadi di pulau Egghead saat ini nantinya akan dikenal sebagai insiden Egghead Walau belum diketahui dengan pasti akan seperti apa insiden di pulau masa depan itu Tapi narator sedikit memberikan bocoran terkait dampak dari insiden tersebut Dalam Charter 1078, narator berkata bahwa hasil dari insiden Egghead akan membuat dunia terkejut Keterkejutan dunia dari insiden Egghead pun pasti akan membawa pengaruh yang signifikan bagi banyak orang dari berbagai kalangan Pasukan besar angkatan laut telah mengepung pulau tersebut Goros ke Saturn bahkan telah turun tangan ke tengah pulau dan ikut bertarung di sana Sekarang Luffy memang sedang kehabisan tenaga akibat mencapai batas penggunaan Gear 5 Namun Luffy pasti akan segera pulih dan mulai beraksi kembali Di pulau Egghead pun telah datang kuma yang melawan Saturn Yang mana hal tersebut bisa memberi waktu bagi Luffy untuk bangki Sesulit seberat dan sedramatis apapun detail kejadiannya nanti Pada akhirnya Luffy akan kembali bertarung dan sukses mengalahkan Gorosei Saturn Jadi hasil dari insiden Egghead adalah kekalahan dari Gorosei Saturn Salah satu dari lima kepala pemerintah dunia Tentu hasil itu akan mengejutkan seluruh dunia Karena di tengah situasi yang terasa mustahil Bajak lauto pejerami berhasil menang Kekuatan angkatan laut dan pemerintah dunia selama ini dikenal begitu besar Kekalahan mereka tentu akan menghasilkan kehebohan di berbagai negeri Selain kabar dan berita tentang hasil insiden Egghead yang akan mehebohkan dunia Akan ada juga hal lain yang tersebar di publik Sebelum pertempuran di pulau Egghead berakhir Tempat itu akan semakin ramai dengan kedatangan semakin banyak pihak Tak akan meherankan apabila ada juga jurnalis yang nekat datang dan mencari celah untuk mengabadikan gambar Momen paling epik dalam insiden Egghead nanti adalah saat Luffy melancarkan serangan penghabisan untuk menumbangkan Saturn Momen tersebut pasti akan difoto dan kemudian menjadi gambar utama berita di Korra Jadi selain mendengar dan membaca berita kekalahan angkatan laut dan Gorosai Saturn di pulau Egghead Ada pula foto di mana Luffy melancarkan jurus pamungkas yang mengenai Gorosai Saturn secara telah Berita maupun foto tersebut tidak hanya akan segedar membuat dunia heboh Tapi juga menciptakan perubahan signifikan di seluruh dunia Selama ini banyak orang takut untuk terang-terangan melawan pemerintah dunia Hal itu dikarenakan banyak orang tahu bahwa kekuatan pemerintah dunia dan angkatan laut memang sangat besar Namun setelah insiden Egghead akan lahir semangat dan keberanian dari banyak orang untuk menentang pemerintah dunia Sebab aksi Luffy yang berhasil memenangkan pertempuran di pulau Egghead akan menjadi motivasi bagi mereka Maka dari itu tak heran apabila akan semakin banyak serangan-serangan terhadap pemerintah dunia dan angkatan laut Pasukan revolusi juga akan mendapatkan keuntungan dari sini Sebab orang-orang yang bukan bajak laut tapi ingin melawan pemerintah dunia akan bergabung bersama mereka Gerakan perlawanan ekstrim yang dilakukan oleh berbagai kalangan ini tentu akan mengecawakan angkatan laut dan pemerintah dunia Selain itu foto Luffy yang mengalahkan Saturn pun akan membangkitkan semangat musuh-musuh pada masa lalu pemerintah dunia untuk bergerak Bila kita ingat kembali, Ras Lunaria dulu pernah dibantai oleh pemerintah dunia Mereka diburu dan dihabisi sehingga hanya tersisa satu orang saja yaitu Ki Perburuan terhadap Ras Lunaria menandakan bahwa Ras tersebut adalah musuh masa lalu dari pemerintah dunia Ada pula Ras Bucanir yang diburu oleh mereka Dari sini kita pun bisa menduga bahwa Ras tersebut adalah musuh masa lalu pemerintah dunia Dari King kita tahu bahwa Ras Lunaria mengetahui tentang Joy Boy King bahkan menantikan kemunculan sang Joy Boy yang mana dia sempat berpikir bahwa Kaido adalah Joy Boy yang dia tunggu Sedangkan dari Ayah Kuma, kita tahu bahwa Ras Bucanir mengetahui soal Nika dan mereka pun menantikan kehadirannya Baik Joy Boy maupun Nika sebenarnya adalah orang yang sama yang dikenal dari perspektif yang berbeda Joy Boy merupakan julukan bagi orang itu Sedangkan Nika adalah kekuatan milik orang itu yang didapat dari buah iblis Mitika Zoa Jadi Joy Boy dan Nika mengarah ke satu orang yang sama Orang itu pernah ada pada abad kekosongan Namun sekarang Joy Boy dan Nika muncul kembali pada orang yang berbeda Yang kita tahu bersama adalah Luffy Walau Ras Lunaria dikatakan sudah punah selain King Tapi sepertinya beberapa dari mereka masih ada dan hidup bersembunyi Sama hanya dengan Ras Bucanir pun masih ada lagi selain Kuma Setelah mereka melihat foto Luffy memukul Saturn dan mendengar berita kemenangan Luffy dalam insiden Egghead Maka mereka akan menyadari bahwa inilah kehadiran Joy Boy Sang Dewa Matahari Nika Bahkan musuh masa lalu pemerintah dunia bukan hanya sekedar Lunaria dan Bucanir Ada pula Ras lain yang masih bertahan di berbagai tempat Orang-orang itu pun akan mengetahui soal berita tentang Luffy Dan menyadari bahwa Luffy adalah sosok yang dinanti-nanti Maka para Ras Musuh masa lalu pemerintah dunia itu akan mulai bergerak Dan bahkan takdir pun akan mempertemukan mereka untuk membentuk aliansi Gerakan itu akan diketahui oleh pemerintah dunia dan membuat Imsama sangat marah Imsama mengira orang-orang dari Ras Musuh itu sudah habis Dalam perburuan yang dilakukan oleh pemerintah dunia sejak ratusan tahun yang lalu Namun rupanya mereka masih terus bertahan dan mulai menunjukkan tarinya usai mengetahui soal Luffy Kemungkinan besar adegan di mana Imsama marah itu akan menjadi pertama kalinya wujud asli Imsama diperlihatkan secara jelas Selama ini Imsama hanya muncul berupa siluet saja sehingga tak jelas seperti apa wajahnya Jadi bila nanti wujud Imsama ditampilkan maka kita akan tahu dengan jelas seperti apa wajah Imsama Perlawanan dari berbagai kalangan dan kemunculan musuh-musuh kuno pemerintah dunia akan membuat keadaan menjadi semakin kacau Nama-nama besar pun akan memulai pergerakan mereka sehingga lautan menjadi sangat tidak terkendali Pertempuran demi pertempuran terjadi di berbagai tempat dan memakan korban yang tidak sedikit Aliansi semakin banyak terbentuk dan kekuatan tempur dari berbagai pihak semakin ditingkatkan Dengan itu semua maka perang terbesar yang pernah dijanjikan oleh Eiichiro Oda akan segera dimulai Perang besar itu bukan satu pertempuran saja Melainkan sebuah rangkaian yang terjadi di berbagai tempat dan dalam kurun waktu tertentu Insiden Egghead bagaikan sebuah lonceng yang menjadi tanda rangkaian perang tersebut telah dimulai Hal ini tentu tidak berlebihan mengingat kita telah berada dalam saga terakhir cerita One Piece Dan Ark Egghead adalah Ark pertama dalam saga ini Jadi insiden yang terjadi di pulau Egghead bisa menjadi pengantar menuju rangkaian perang besar tersebut Pada akhirnya nanti puncak dari perang itu akan terjadi di Mary Joyce dengan suatu pemicu yang berbeda Saat Luffy telah menemukan One Piece, barulah puncak perang terbesar itu akan dimulai Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1104 dan kedepannya Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Toraukun, Syambles